Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Alva car audio Oke di sini kita akan membahas seputar wiring socket Kenwood ya head unit Kenwood ya seperti yang sudah saya janjikan di video nomor 75 Oke sebelum lanjut ke video saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk teman-teman yang muslim semuanya semoga puasanya dilancarkan sampai akhir desya dan kebetulan video ini dibuat juga di awal-awal ramadhan ya di sini ini suasananya lagi sahur ya waktunya waktu sahur kita bikin video ini kebetulan udah tiga minggu ini saya belum sempat bikin video ya baru sempat sekarang saya bikin video ini dan seperti biasa di setiap video saya untuk wiring socket ini saya akan tes untuk head unitnya ya untuk memastikan kalau ini benar socket untuk head unit Kenwood ya saya akan nyalakan untuk powernya memastikan ini benar untuk soketnya ini tegangan 12V ya guys ya jangan sampai salah jangan pakai yang 24V oke dan di sini menyala guys ya karena si head unit ini adalah bawaan Honda ya guys ya maka akan munculnya ya nubu Honda ya di sini ya karena ini bawaan asli original Honda Honda Jazz ya Honda Jazz RS yang 2013 guys di sini ada Kenwood DDX4033 oke guys ini sudah menyala ya tinggal kita tidak apa mempunyai suaranya saja ini ya ini sudah nyala untuk powernya berarti ini untuk power apa untuk soket ini asli ya bawaan Kenwood ya untuk head unit Kenwood oke saya akan lepas ini untuk soketnya dan cara baca soketnya guys ya oke tapi sebelum lanjut ke video cara pembahasan soketnya jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara share like and subscribe guys ya jangan lupa di subscribe karena sampai itu gratis-gratis nggak pakai bayar seperti video tutorial ini guys oke bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Alphacar Audio bisa dilihat ya di sini banyak sekali video tutorial seputar dunia car audio di sini kita bisa cari yang siapa tahu bisa menyelesaikan masalah yang anda alami di dunia car audio dan jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like and subscribe jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Alphacar Audio Oke selamat ya guys kita langsung ke soket ya di sini seperti biasa kalau saya untuk pembacaan soket dari belakang ya dari belakang sini guys ya bukan dari depan sini kalau udah depan sini menurut saya membingungkan ya karena soket ini dari belakang kita lihat dari head unit ini dari belakang ya guys ya untuk masingnya seperti ini ya jadi kita hitungnya dari belakang dan seperti biasa kita untuk nomor satunya saya pakai sebelah kiri ya sebelah kiri saya hitungnya dari atas sini sampai ke ujung sini ya di mana jumlah pinnya semuanya 16 kolom untuk pinnya ini guys ya 16 kolom Oke bisa dilihat sini 16 kolom ya dan tidak semuanya metrisi 16 kolom ini guys di perhitungnya dari sini nanti ujungnya kesini guys ya ujungnya jadi yang perlu diingat ini kolomnya sekali lagi kolomnya yang perlu diingat ya karena untuk saya apa soket head unit canwood ini mirip sekali dengan soket head unit can apa CVC ya CVC pioner makanya yang perlu diingat diingat kolomnya guys ya Oke di sini untuk skema soketnya sudah saya gambarkan seperti ini ya untuk wiring soketnya yang tadi saya sebutkan di sini nomor satu sampai nomor 16 Oke kita akan urutkan ini dari atas ini satu sampai delapan dan yang kolom kedua yang dibawah keduanya ini ya barisnya ya baris kolom kedua ini dari nomor 9 sampai 16 guys Oke kita langsung akan ini ya untuk warna kabelnya di sini untuk P nomor 1 warna hitam untuk groundingnya ataupun min dan yang nomor 2 untuk ACC yang warna merah di sini guys di sini warna merah di sini warna biru strip putih untuk remote radio untuk yang pin nomor 3 dan pin nomor 4 ada biru polos untuk remote amplifier yang ataupun power ya guys ya dan nomor 5 di sini di kolom nomor 5 ada warna abu abu ya abu polos untuk plus speaker depan kanan dan di nomor pin nomor 6 ada abu strip hitam ya di sini untuk main speaker depan kanan dan di sebelahnya lagi untuk pin nomor 7 ada warna putih polos di sini sebagai plus speaker depan kiri oke kita lanjut ke kolom baris 2 ya di sini di nomor nomor 9 ada warna kuning guys ya di sini bagian power yang nomor 9 ini kuning untuk baterai standby ya 12 volt dan untuk nomor 10 ada iluminasi ataupun lampu senja ya yang di sini warna orange strip putih dan nomor 11 12 di sini kosong ya dan langsung kita loncet ke nomor 13 di sini nomor 13 ada warna ungu guys ya ungu polos untuk plus speaker belakang kanan dan di sebelahnya di pin nomor 14 ada ungu strip hitam di sini untuk speaker min min speaker belakang kanan guys ya dan sebelahnya untuk nomor 15 ada warna hijau strip strip hitam untuk main speaker belakang kiri dan yang terakhir pin nomor 16 ada kabel warna hijau untuk plus speaker belakang kiri guys ya kini untuk jalur standarnya ya bagian powernya dan speaker guys ya bagian power dan speaker dan di sini untuk jalur kamera dia terpisah guys di sini ya dia terpisah jadi tidak satu untuk soket ini ya tidak ikut ke soket sini ya guys ya untuk jalur kamera yang 12 volt dari lampu mundur guys ya selamat menikmati 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 oke cukup sekian ya video seputar wiring soket head unit Kenwood ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa bantu dukung video ini dengan cara share like and subscribe oke guys sampai jumpa lagi di video lainnya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax